Halo teman-teman kembali lagi di channel Rivan Gameplay Pada video kali ini saya bakal mereview update terbaru dari Bushid versi 3.7 Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya Karena agak terlambat untuk mereview update terbaru dari Bushid versi 3.7 Ya karena memang ada yang saya harus lakukan terlebih dahulu ya Tapi sebelumnya saya udah nyobain semuanya sih guys ya Untuk update terbaru ini menurut saya itu udah cukup bagus sekali Cuman ya seperti biasa untuk update besar pastinya memiliki bug ya Tapi gak apa-apa kemungkinan nanti akan ada update lagi Yaitu untuk mengefix bug-bug yang ada di versi 3.7 ini Kemungkinan satu mingguan lagi lah ya Oke langsung saja kita review Tadi saya sempat lihat di pengaturan itu di menu visual Ada penambahan terbaru yaitu penumpang dalam Bush ya Jadi kita bisa menampilkan penumpang di dalam Bush Dan juga untuk jumlah penumpang yang ada di dalam Bush itu jumlahnya ada berapa Nah jadi kita bisa atur ya disini ya Dan by the way juga tadi saya bilang ada bug Itu bugnya ada di sistem hujan ya Jadi sistem hujan ini tidak bisa dimatikan Meskipun kita sudah tekan mati tapi tetap nyala guys ya Oke kayaknya cuman itu Dan katanya untuk sensitivitas setir juga kurang enak untuk pengguna di tombol ini Nah ini katanya kurang stabil ya Tidak bisa dikendalikan katanya Tapi saya kan tidak suka menggunakan ini ya tombol ini ya Saya sukanya yang ini Saya lebih nyaman di tombol itu sih Oke Terus yang baru juga di pengaturan Eh bukan sih di profil ya Di profil kita Kita sudah dapat menghubungkan data ke Google Play Games Jadi uang kita tetap aman guys Ataupun ya bisa 11-12 sama Facebook lah ya Karena banyak kendala untuk Facebook Katanya uangnya hilang dan lain sebagainya ya Nah sekarang Malio menambahkan akses ke Google Play Games Biar aman ya Lebih aman lagi Nah Terus penambahan 50 kota baru guys ya Lebih mungkin ya Ya tadi saya sempat Apa ya Nyobain Beberapa rute terbaru Nah untuk kota barunya itu ada Bandung Provokertel sama Banyuwangi Gilimanut sama Denpasar ya Ini jumlah kota barunya Nah untuk di Sumatera ada pembaruan juga di sini Cuman saya belum nyoba Oh iya Saya Mendapatkan kabar bahwa Si tinjau lawik Itu terbalik katanya ya Katanya Untuk padang ke bukit tinggi itu Malah turun guys Seharusnya kan naik Ini malah turun ya Katanya yang segitu Tadi saya cek Ya memang benar sih guys ya Dan juga di pelabuhan bakahuni Sama pelabuhan merah itu ada pembaruan Termasuk Jakarta, Jerebon, dan Semarang Termasuk sinsinnya juga sih Oke Kita akan coba untuk Rute Surabaya Ke Mana ini ya Kayaknya enggak sih Rute Surabaya Kita coba di Denpasar ya Apa Banyuwangi ke Gilimanut ya Kita pilih yang mana ya Kita coba Banyuwangi aja sih Banyuwangi ke Gilimanut Kita pilih Yang terdekat aja Karena cuman review Saja Oke Sekarang kita berada di Kota Banyuwangi Nah Ini terminalnya Kita coba lihat Apakah Luas Ya kayaknya enggak luas-luas banget sih Oke kita coba Untuk Buka peta disini Ya karena Sekarang untuk peta Di Busit Sudah bisa kita buka Melalui gamenya sendiri ya Ini seperti ini Nah ini terminalnya Ini terminal Sriwijaya Dan ini adalah tampilan Map Banyuwangi Oke Berikutnya Untuk Ini GPS ya Untuk membuka GPS Lokasi bus kita itu Berada di mana Dan berikutnya Ini untuk Apa Titik lokasi ya Bisa kita zoom Bisa Kita Kita Katik Untuk Caranya Ya Jadi kita bisa menggunakan tombol ini Oke Dan Juga Untuk penambahan berikutnya Ada Tombol baru sih sebenarnya Di sebelahnya tombol ini ya Sebelahnya tombol Strobo Ini seharusnya ada Baru Ya itu Fungsinya Di mode Narik Sama Mode Pariwisatanya Oke Dan Penambahan Cruise control Di sini Kita bisa Menstabilkan Kecepatan bus kita Jadi Tidak tambah Atau gak kurang ya Tapi tetap stabil Dan Katanya Kalau kita rem Itu bus kita Malah tetap jalan Guys ya Itu Kendalanya Tapi gak apa-apa Nanti kemungkinan Akan ada Beberapa update Guys ya Oke kita Kita coba dulu Apakah masih Oh tetap guys ya Ini Seharusnya Bisa diperbaiki Seharusnya ini Tombol hazard Ini kalau Kedaran kita mati Gak bisa ya Ini perlu diperbaiki Cuman Kenapa malah Gak Fokus ke ini Oke Tapi gak apa-apa Juga Oke Kita ikutin GPS Di sini GPS nya Kemana Ini Oke Kita pelok kanan Di sini Saya menggunakan Boost SHD Sadewa Menggunakan Livery EK Cepat Dari Blah Blow Oh ada Bendera Merah putih Guys Ini Mungkin Kespesial Untuk Agustusan Ya Spesial Untuk Agustusan Ini Karena Update Boost Kan Pada Saat Bulan Agustus Ya Oh iya Sekedar Informasi Kenapa Di Playstore Itu Tanggalnya 4 Agustus Untuk Update Boost Ya Itu Cukup Simple Karena Direview Dulu Dan Mungkin Cukup Di sini Dulu Untuk Review Update Boost 3.7 Selebihnya Kalian Bisa Explore Sendiri Dan Saya Memang Saya Rifan Kita Lagi Di Next Video Salam Simulator